Intro Oke kita bahas soal pertama Ada soal SBM4N tahun 2013 Kode 124 Jika grafik fungsi kuadrat Fx sama dengan Ax kuadrat tambah Bx tambah C Mempunyai nilai puncak 8,4 dan memotong sumu X negatif Maka kita harus menentukan nilai A, B, C nya apakah positif atau negatif Sementara informasi yang kita peroleh hanya titik puncaknya saja Kalau kalian pernah melihat video yang pernah saya buat tentang grafik Bagaimana memprediksi grafik fungsi kuadrat Kalian pasti bisa dengan mudah menjawab soal ini ya Kalau penasaran lihat linknya di deskripsi video ini ya Oke saya ulas lagi kalau misalnya ada suatu fungsi kuadrat Fx sama dengan Ax kuadrat ditambah Bx ditambah C Masing-masing koefisien ini A dan B termasuk konstantannya C nya Ini akan berpengaruh terhadap si grafik Pertama nilai A A ini akan menentukan apakah grafiknya nanti akan terbuka ke atas atau terbuka ke bawah Akan terbuka ke atas, terbuka ke arah positif Ketika A nya positif maka dia kalau positif maka grafiknya seperti ini Terbuka ke atas Ketika A nya negatif Kurang dari 0 maka grafiknya sebaliknya dia akan terbuka ke bawah Lalu nilai C nya Oh C dulu ya B nya nanti Nilai C, C ini titik potong terhadap sumbu Y Titik potong terhadap sumbu Y Jadi misalnya grafiknya seperti ini Ini sumbu X Karena dia memotong sumbu Y di positif Oh berarti C nya pasti lebih dari 0 gitu ya Apalagi kalau ini sudah ada angkanya Misalkan 5, oh berarti C nya sama dengan 5 Pokoknya C itu titik potong terhadap sumbu Y Misalnya ada grafik seperti ini Ini pasti C nya negatif Karena di bawah sumbu X kan Kalau ada angkanya negatif 1 Misalnya oh berarti C nya pasti negatif 1 Jadi C ini adalah titik potong terhadap sumbu Y Nilai A ini akan menentukan si grafiknya terbuka ke atas atau ke bawah Dan sekarang nilai B nya Nilai B nya kalau saya bilang ini keseimbangan grafik gitu ya Misalnya ada fungsi kuadrat grafiknya seperti ini Nah ini sebagai tumpuannya atau apa ya Bayangin ini suatu besi misalnya Ini dipaku karena ini berat di kanan kan Pokoknya B itu keseimbangan Karena ini berat ke kanan Kalian bayangin kalau berat ke kanan Berarti kan akan jatuh ke kanan Kurang lebih kalau jatuh ya grafiknya seperti ini Ini mirip tanda apa? Lebih dari ya enggak? Oh berarti B nya lebih dari 0 Simpel kan? Itu triknya Gimana kalau seperti ini? Nah seperti ini Ini berat ke kiri Kalau jatuh kan pasti ke kiri kan? Dia grafiknya seperti ini Atau seperti ini nih Kalau jatuh Karena beratnya ke kiri Dia muternya ke sini Ya enggak? Ini mirip lebih dari Berarti B nya lebih dari 0 Untuk lebih jelasnya Kalian langsung aja deh Lihat video yang pernah saya buat Di sana ada beberapa contoh juga Sekarang akan kita bahas soal yang ini Si grafik ini dia memiliki puncak 8,4 Jadi kalau kita gambarkan 8,4 8 Ini anggap 4 disini Ya Dia puncaknya disini Puncaknya disini Dan memotong sumbu X Negatif katanya Dia memotong sumbu X Negatif Oke Jauh Jauh banget ini Nah kurang lebih gini Oke Ini puncak Puncak itu kan Nilai X puncaknya itu Sumbu simetri juga Jadi ini harus simetri Simetris Gini Set Oke Kalian lihat Kira-kira gambarnya seperti ini Jadi gak mungkin dia terbuka ke atas Karena kalau puncaknya disini Dan terbuka ke atas Gak mungkin memotong sumbu X negatif Ya enggak? Jadi pasti seperti ini Jadi pertama Lihat dia terbuka ke bawah Kalau terbuka ke bawah Pastinya A nya Kurang dari 0 Oke Kemudian Si kurva ini Dia memotong C disini Dia memotong sumbu Y disini Artinya C nya ini pasti Positif Ya enggak? Karena disini kan Pasti positif kan Di atas sumbu X Jadi C nya pasti positif Sekarang B nya Lihat Dia kan berat Sebelah kanan kan? Ya enggak? Dia kan berat Sebelah kanan Jadi kalau jatuh Ya kurang lebih gini nih Bentuknya Mirip tanda Lebih dari ya enggak? Jadi B nya pasti Lebih dari 0 Nah ini kesimpulannya A kurang dari 0 B lebih dari 0 C lebih dari 0 A kurang dari 0 B lebih dari 0 Dan C lebih dari 0 Maka jawabannya adalah E Oke sekarang kita lanjut Ke songel berikutnya SBM 4TN 2013 Kode 124 Parabola Y Sama dengan X kuadrat Min 2X Tambah M Tambah 3 Mempunyai titik puncak P, Ki Jika 3P Dan Ki per 2 Adalah 2 suku pertama Dari deret geometri Tak hingga Dengan jumlah Tak hingga Adalah 9 Maka berapakah nilai M Baik Konsep dasar pertama Yang harus kalian ketahui Adalah bagaimana Cara menentukan Titik puncak Suatu fungsi kuadrat Jadi misalnya Ada suatu fungsi kuadrat Y Sama dengan AX kuadrat Ditambah BX Ditambah C Maka puncaknya Puncak dari Fungsi kuadrat tersebut Adalah Kita misalkan Sebagai X puncak Dan Y puncak Cara mencari X puncaknya Adalah negatif B per 2A Dan cara mencari Y puncaknya Kalian bisa pakai D per negatif 4A Atau bisa juga Kalian Ini agak ribet Kalau cara ini Bisa juga kalian Cari dulu X puncak Nanti substitusi Ke fungsi Maka dapat Y puncaknya Nah Disini puncaknya Sudah ada P dan Q P, Q Artinya P ini Adalah X puncaknya Jadi Kita peroleh X puncaknya Disini B nya berapa Negatif 2 Berarti negatif Negatif 2 Positif 2 Per 2A nya 1 Jadi per 2 Oh ternyata X puncaknya Adalah 1 Disini X puncaknya P Jadi kita dapat P sama dengan 1 Gelas ya Nah ini Rumusnya Jadi kita dapat P nya 1 Lalu nyari Q nya Gimana Q itu kalian bisa Pakai ini Tapi kita Kalau pakai diskriminan Agak panjang Jadi kita substitusi Aja Kita sudah dapat X puncaknya Yaitu 1 Kita masukkan ke sini Maka Y puncaknya Atau Q Adalah X kuadrat Berarti 1 kuadrat Dikurangi 2X 2 kali 1 Ditambah M Ditambah 3 Disini Y puncaknya adalah Q Sama dengan 1 Dikurangi 2 Ditambah M Ditambah 3 Jadi Q nya Sama dengan 1 dikurangi 2 Negatif 1 Ditambah 3 Jadi Positif 2 Ditambah M Oke Ini nilai Q nya Oke Dari sini kita dapat Ternyata P nya adalah 1 Dan Q nya Sama dengan 2 Tambah M Oke Sementara ini Saya hapus dulu Kalau kalian mau catat Ini Di Di Faust dulu aja ya Informasi berikutnya 3P Dan Q per 2 Adalah suku pertama Dari deret Geometri Tahingga Oke Kalian harus tahu juga Ternyata Ini berkaitan dengan Deret Tahingga S Tahingga Itu A Per 1 Min R A nya adalah Suku pertama Dan R nya adalah Rasio Disini suku pertamanya mana 3P Jadi A nya adalah 3P Tadi kan P nya udah dapet 1 3P 3 kali 1 Ya 3 Ya Dan Q per 2 Ini adalah suku Kedua U2 nya adalah Q per 2 Nah disini kita butuh Suku pertama Dan juga butuh Rasio Otomatis kita cari dulu Rasio Rasio dari Deret Geometri Itu suatu suku Dibagi suku sebelumnya Jadi suku kedua Kita bagi dengan Suku pertama Kita bagi dengan A Jadi Ki per 2 Kita bagi dengan 3 Jadi Ki per 6 Ki per 6 Ini rasio nya S Tahingga nya Berapa 9 9 sama dengan A A nya berapa 3 Per 1 Dikurangi R nya Ki per 6 Ki per 6 Ini kita kalikan aja 9 kali 1 9 9 kali Ki per 6 Berarti 9 per 6 Ki Ya 9 per 6 9 per 6 Ki Sama dengan 3 Atau Negatif 9 per 6 Ki Itu sama dengan 3 dikurangi 9 Negatif 6 Jadi Ki nya berapa 3 Negatif 6 Kali 6 Negatif 36 Dibagi negatif 9 Positif 4 Oh ternyata Ki adalah 4 Nah tadi kan Kita dapat Ki itu sama dengan 2M Jadi 4 sama dengan 2 tambah M Jadi M nya berapa Ya berarti 4 dikurangi 2M nya adalah 2 Ada gak Jawabannya adalah C Oke teman-teman Kita lanjut ke soal berikutnya Soal SBM PTN Tahun 2014 Kode 652 Jika 2A tambah 1 kurang dari 0 Dan Grafik Y sama dengan X kuadrat Min 4AX Tambah A Bersinggungan dengan Grafik Y sama dengan 2X kuadrat Tambah 2X Maka berapakah nilai A kuadrat Ditambah 1 Oke Kata kuncinya adalah Ini nih Bersinggungan Ya Kalau ada kata kunci Bersinggungan Memotong di 2 titik Atau tidak Memotong Tidak menyinggung Maka ini pasti berkaitan Dengan Diskriminan Ya Maka ini akan Berkaitan dengan diskriminan Lalu gimana cara Mencari diskriminannya Kalau ini misalkan Saya misalkan sebagai Y1 Ini saya misalkan Sebagai Y2 Maka pertama kita buat dulu Y1 sama dengan Y2 Ya Y1 nya apa 2X kuadrat Ditambah 2X Sama dengan Y2 nya X kuadrat Min 4AX Ditambah A Oke Yang kanan kita pindah Ruaskan ke kiri Maka kita peroleh 2X kuadrat Min X kuadrat Tambah 2X plus 4AX Min A Sama dengan 0 Gitu ya Lihat yang variablenya sama Ini 2X kuadrat Dikurangi X kuadrat Berarti X kuadrat Ini 2X ditambah 4AX 2 ditambah 4 Dalam kurung Itu X Min A Sama dengan 0 Nah Setelah kita peroleh Persamaan kuadrat Seperti ini Baru kita gunakan Diskriminan Kalau bersinggungan Itu artinya Diskriminannya Sama dengan 0 Diskriminan itu Kalau persamaan kuadratnya AX kuadrat Ditambah BX Ditambah C Sama dengan 0 Maka Diskriminan itu adalah B kuadrat Dikurangi 4AC Berarti kalau disini Ini B nya yang mana Yang ini kan Koefisien X 2 ditambah 4A Dikuadratkan B kuadratkan Dikurangi 4AC Dikurangi 4 A itu adalah Koefisien dari X kuadrat Berarti disini A nya 1 C itu adalah Konstanta Disini C nya adalah Negatif A Sama dengan 0 2 tambah 4A Kita kuadratkan Jadi 4 ditambah 16A Ditambah 16A kuadrat Negatif 4 kali 1 kali negatif A Berarti ditambah 4A Sama dengan 0 Atau ini bisa kita tulis 16A kuadrat Ditambah 16A Ditambah 4A 20A Ditambah 4 Sama dengan 0 Ini kita bagi 4 bisa ya 4A kuadrat Ditambah 5A Ditambah 1 Sama dengan 0 Oke Ini saya hapus dulu Kita tulis ulang Persamaan kuadratnya adalah 4A kuadrat Ditambah 5A Ditambah 1 Sama dengan 0 Ini kita faktorkan Kalau kalian masih bingung Cara faktorin persamaan kuadrat Bisa lihat Video kita Tentang persamaan kuadrat Yang part 2 Kalau gue salah ya Oke pokoknya Cek aja Persamaan kuadrat Pada Link Di video Siap UTBK Yang sebelumnya Tentang persamaan kuadrat Oke Yang ini berarti kita faktorkan Jadi 1 per 4 4A 4A Sama dengan 0 Cari 2 angka Yang dijumlahkan hasilnya 5 Dikalikan hasilnya 4 kali 1 4 berapa? Ya 4 dan 1 Ya enggak? Jadi plus 4 Plus 1 Seper 4 kali 4A A Seper 4 kali 4 1 Di sini 4A tambah 1 sama dengan 0 Jadi kita peroleh A sama dengan negatif 1 Atau A sama dengan negatif 1 per 4 Oke Nah mana yang kita pilih? Lihat Di soal kan ada syarat Ya Di soal itu dikasih syarat Bahwa 2A tambah 1 Nilainya kurang dari 0 Artinya 2A-nya kurang dari negatif 1 Atau A-nya kurang dari negatif 1 per 2 Mana yang kurang dari negatif 1 per 2? Ya jelas yang ini Ya enggak? Jadi A-nya adalah negatif 1 Yang ditanyakan adalah A kuadrat ditambah 1 Ya Kita substitusi aja A-nya kita ganti dengan Negatif 1 Kita kuadratkan Lalu ditambah 1 Negatif 1 dikuadratkan 1 Kita tambah 1 Maka Hasilnya adalah 2 Jawabannya C Soal berikutnya Ini soal SBM PTN Tahun 2015 Jika garis Y Sama dengan 4X Dikurangi 2A Tidak memotong Maupun menyinggung Kurva Y Sama dengan X kuadrat min 6X tambah 3A Maka Nah kita akan Menentukan interval A Yang memenuhi Di sini Kata kuncinya adalah Tidak memotong Maupun menyinggung Jadi Sama dengan soal sebelumnya Ini berkaitan dengan Diskriminan Ya Dengan diskriminan Oke kalian tahu kan Aturannya kalau misalnya D sama dengan 0 Ini artinya menyinggung Seperti soal yang sebelumnya Ya Menyinggung Atau bersinggungan Kalau D lebih dari 0 Ini artinya Berpotongan di 2 titik Ya Memotong Nanti akan ada 2 titik Pastinya Kemudian kalau D nya Kurang dari 0 Ini tidak keduanya Ya Tidak memotong Maupun menyinggung Jadi Untuk soal ini Karena tidak memotong Maupun menyinggung Maka nanti Diskriminan yang kita gunakan Adalah yang ini D kurang dari 0 Oke Sama seperti soal sebelumnya Langkahnya sama Ini kita jadikan dulu Sebagai Y1 Kita anggap ini sebagai Y2 Kita buat Y1 sama dengan Y2 Y1 nya X kuadrat Min 6X Ditambah 3A Sama dengan Y2 nya adalah 4X Min 2A Oke Kita pindah ruaskan Yang kanan Ke kiri Negatif 6X Ini 4X Ke kiri Jadi min 4X Oke Min 4X Kemudian ditambah 3A Negatif 2A Ke kiri juga Jadi ditambah 2A Sama dengan 0 Kita peroleh X kuadrat Min 6X Dikurangi 4X Min 10X Ditambah 5A Sama dengan 0 Nah Setelah kita dapat Sebuah persamaan kuadrat Baru kita gunakan Diskriminannya Diskriminan Kurang dari 0 Disini diskriminan itu Maksudnya ingat kan B kuadrat Min 4AC Kalau persamaan kuadratnya AX kuadrat Tambah BX Tambah C Sama dengan 0 Disini B kuadrat Disini B nya adalah Negatif 10 Kita kuadratkan Jadi 100 Dikurangi 4A Nya 1 Dan C nya 5A Kurang dari 0 Ya 100 Disini 4 kali 1 Kali 5 Min 20A Kurang dari 0 Jadi negatif 20A Kurang dari Negatif 100 Kedua ruas Kita bagi dengan Negatif 20 Ya Maka A Suatu pertidak samaan Kalau dibagi negatif Tandanya dibalik ya Kalau ini kurang dari Berarti jadi Lebih dari 100 dibagi 20 Berapa? 5 Jadi A Lebih dari 5 Jawabannya adalah B Oke kita lanjut Soal SBMPTN Tahun 2017 Kode 224 Sumbu simetri Grafik FX Sama dengan AX kuadrat Tambah BX Tambah C Adalah X sama dengan 1 Ini sumbu simetrinya Sumbu simetrinya Adalah X sama dengan 1 Jika F0 Sama dengan 0 Dan F4 Sama dengan Negatif 16 Maka berapakah nilai B Min A Oke Pertama Kalian harus tahu dulu Gimana cara mencari Sumbu simetri Sumbu simetri Itu sama dengan Absis Dari puncaknya Jadi sama dengan X puncaknya Gimana cara mencari X puncak Negatif B Per 2A Disini sumbu simetrinya Adalah 1 Jadi kita peroleh Negatif B Per 2A Sama dengan 1 Ini kalian kalikan Jadi negatif B Sama dengan 2A Atau boleh kalian tulis B sama dengan Negatif 2A Kita sudah dapat Hubungan antara B dengan 2A Lalu berikutnya Kita gunakan Informasi yang ini F0 Sama dengan 0 F0 itu Artinya kalian Mensubstitusi Atau kalian Mengganti nilai X nya semuanya Dengan 0 Jadi sama juga F0 Ini AX Kuadrat Ganti X nya dengan 0 0 dikuadratkan 0 Kali A Oh 0 kan Ditambah X nya ganti dengan 0 B kali 0 Tetap 0 Ditambah C Disini F0 nya berapa 0 Jadi 0 sama dengan C Atau dengan kata lain C sama dengan 0 Kita dapat nilai C nya Nah Setelah itu Jadi fungsi kuadrat ini Ini boleh kalian ganti Ya Menjadi AX kuadrat Nah B nya Tadi kan kita sudah dapat B itu negatif 2A Jadi B nya kalian ganti Jadi Min 2A X Ditambah C C nya berapa 0 Oke Ditambah 0 Gak ngaruh ya Nah ini fungsi kuadratnya Nah Sekarang kita gunakan yang ini F4 sama dengan Negatif 16 F4 Artinya kalian mengganti X nya semuanya dengan 4 4 dikuadratkan 16 kali A 16 A Min 2A Kali 4 Min 8 A F4 Ini nilainya adalah Negatif 16 Negatif 16 Sama dengan 16A Dikurangi 8A Berarti 8A Jadi A nya adalah Negatif 16 Kalian bagi dengan 8 Negatif 2 Ini A nya Nah kita butuh B Gimana Ingat yang tadi Kita kan sudah dapat ini B itu negatif 2A Negatif 2 A nya berapa A nya juga negatif 2 Negatif 2 kali negatif 2 Berarti B nya adalah 4 Yang kita cari adalah B Min A Yang kita cari adalah B Min A B nya 4 Dikurangi A nya Negatif 2 4 Dikurangi negatif 2 Jawabannya adalah 6 Ada gak Jawabannya A Oke teman-teman Kita lanjut soal berikutnya Ini soal yang masih hangat ya Soal yang masih baru Tahun kemarin SPM petangin 2018 Kode 526 Titik A, B Terletak pada grafik Y sama dengan Satu usul lang aja ya Y sama dengan BX kuadrat Ditambah 1 Min B kuadrat X Dikurangi 56 Jadi Titik ini terletak pada Grafik ini Artinya X nya boleh kalian ganti dengan ini Dan Y nya kalian ganti dengan ini X nya ganti dengan A Y nya ganti dengan B Karena A, B memenuhi fungsi ini Oke Jadi Y nya kalian ganti dengan B X nya kalian ganti dengan A Setiap X kalian ganti dengan A Disini X kuadrat Berarti A kuadrat kali B Ditambah 1 Min B kuadrat X nya sama Ganti dengan A Dikurangi 56 B sama dengan A kuadrat B Ditambah 1 kali A A Min B kuadrat kali A Min A B kuadrat Dikurangi 56 Gitu ya Yang A ini akan saya pindahkan ke kiri Maka kita peroleh B Min A Sama dengan A kuadrat B Dikurangi A B kuadrat Dikurangi 56 Oke Oke Jadi B min A Sama dengan Sama dengan Yang sebelah sini Ini kita faktorkan ya A kuadrat B Min A B kuadrat Ini bisa kalian faktorkan Menjadi A B Kali A Min B Ya enggak Coba A B Kali A A kuadrat B A B kali min B A B kuadrat Ya enggak Dikurangi 56 Nah disini kan Ada informasi lain A min B kan Berarti kita Sebisa mungkin Memunculkan A min B Disini adanya B min A Gimana Ya kali negatif aja Kalian kali negatif 1 Coba Ini akan menjadi Min B Plus A Sama dengan Min A B Kali A Min B Ini akan menjadi Plus 56 Gitu kan Kali negatif semuanya Min B Tambah A itu sama aja Dengan A kurangi B Sama dengan Min A B Kali A min B Ditambah 56 A min B nya berapa 7 Ganti Masukkan A min B 7 Sama dengan Ini 7 Kali min A B Berarti min 7 A B Ditambah 56 Ya enggak Oke sekarang Semuanya kita bagi dengan 7 ya Kita bagi dengan 7 Maka kita peroleh 1 sama dengan Min A B Ditambah 8 Jadi kalau gitu A B nya gimana Ya 8 Dikurangi 1 7 Jawabannya adalah A Oke Akhirnya kita masuk ke Soal terakhir Ya soal terakhir Di video ini Yaitu soal SBMPTN Tahun 2018 Kode 527 Jika puncak Grafik Fungsi Y Sama dengan PX kuadrat Dikurangi Ki X Dikurangi 1 Sama dengan Sama dengan Puncak Grafik Fungsi Y Sama dengan X kuadrat Min 2 X Tambah 4 Maka nilai P tambah Ki Oke Sebelumnya Di soal sebelumnya Saya sudah Bahas bahwa puncak Misalnya puncaknya Kita misalkan Sebagai X puncak Koma Y Puncak X puncaknya Itu adalah Negatif B Per 2 A Kita cari aja Puncak yang ini Yang jelas Kenapa enggak yang ini Karena ini masih Bentuk PQ Sementara ini udah Bentuk koefisien Yang jelas Pertama kita cari dulu Puncak yang ini Berapa Min B Disini B nya Negatif 2 Berarti positif 2 Per 2 A 2 kali 1 X puncaknya Adalah 1 Ya puncaknya Ya masukkan 1 ke sini 1 dikuadratkan Dikurangi 2 Kali 1 Ditambah 4 1 Dikurangi 2 Ditambah 4 1 Dikurangi 2 Negatif 1 Negatif 1 Ditambah 4 3 Oke Kita dapat Ternyata puncaknya 1,3 1,3 Oke Nah Puncak ini Sama dengan ini Katanya Sama dengan Ini Jadi untuk Fungsi Fungsi Y sama dengan PX kuadrat Dikurangi QX Min 1 X puncaknya Berapa Kalau fungsi yang ini Sama ya Min B per 2 A Cuma disini B nya adalah Negatif Q Ya Jadi Negatif Negatif Positif Q Positif Q Per 2 A Berarti A nya disini P Ya X puncaknya berapa 1 kan 1 sama dengan Q Per 2 P Kalian Kaliin aja ya 1 kali 2 P Maka 2 P Sama dengan Q Oke Sekarang Ketika kalian Ganti X nya dengan 1 Kalian masukkan 1 ke sini Maka Y nya harus sama Harus 3 juga Karena puncak Karena puncak Yang ini Ini sama dengan Puncak yang ini Ya gak Sekarang kalian ganti Y nya dengan 3 Ya Kalian ganti Y nya dengan 3 dan Ganti X nya dengan 1 1 dikuadatkan 1 kali P P dikurangi 1 kali Q Q dikurangi 1 Ya Jadi 4 4 dari mana 3 ditambah 1 Sama dengan P Min Q Nah Kita kan udah Dapat hubungan Antara P dan Q Q itu sama dengan 2P Q nya kita ganti Dengan 2P 4 sama dengan P dikurangi 2P 4 sama dengan Negatif P Jadi P sama dengan Negatif 4 Lalu Q nya Q itu adalah 2P Ya 2 kali Negatif 4 Berapa Negatif 8 Yang ditanyakan adalah P tambah Q P tambah Q Ya negatif 4 Kita tambah dengan Negatif 8 Jawabannya berapa Negatif 12 Jawabannya adalah A Gampang ya Nah Jangan lupa untuk Subscribe Subscribe channel ini Supaya tidak Ketinggalan Video kita Tentang Siap UTBK 2019 Berikutnya Oke Semoga bermanfaat Assalamualaikum Wrahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton